Suami istri yang berboncengan motor yang jengkaring Jakarta Barat tiba-tiba disiram air keras. Tersangka adalah rekan kerja korban di kafe yang sakit hati ditegur dengan kata-kata kasar. Kejadian penyeraman air keras yang menimpa sepasang suami istri terekam kamera pengawas. Sedang berboncengan motor di Jalan Nusa Indah Duri, Kosambi, Cengkaring, Jakarta Barat. Keduanya tiba-tiba dihampiri sepeda motor lain. Salah satu penumpang motor lantas menyeramkan air keras ke arah suami istri tersebut. Cairan berbahaya itu luput mengenai sang istri, namun sayangnya mengenai suaminya Agus Salim. Istri Agus sempat mengejar pelaku, namun gagal. Dibantu oleh warga sekitar, korban yang mengerang kesakitan diobati dengan cara disiram air. Selain di bagian wajah, korban juga terluka bakar di bagian kaki dan tangan. Sempat dirawat di RSUD Cengkareng, korban yang alami luka bakar hingga 90 persen, kini dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangun Pusumo, Jakarta, untuk perawatan lebih intensif. Tak sampai 24 jam, aparat kepolisian meringkus pelaku eksekutor penyiraman. Tersangka bernama Aji ditangkap tanpa perlawanan di tempatnya bekerja, salah satu kafe di kawasan Cipondo, Tangerang. Pertama Indonesia Pusumo Tengkareng berhasil membentuk pelaku kasus penyiraman air keras, di mana pelaku dibangun di daerah Rilek, dan sekarang pelaku sudah kita amarkan di Mabosek Tengkareng. Ya, eksekutor pelaku penyiraman ternyata rekan kerja korban. Kepada penyidik tersangka mengaku motif penyiraman air keras, karena sakit hati sering ditegur dengan kata-kata kasar oleh korban yang merupakan atasan di tempatnya bekerja. Masih penyidikan kami, ternyata pelaku dan korban ini bekerja di tempat yang sama, di salah satu kafe di wilayah Cipondo. Kemudian ada satu peristiwa di mana kemudian pelaku ditegur oleh korban dikarenakan ada pekerjaannya yang tidak sesuai dengan aturan di tempatnya bekerja tersebut. Tetapi pelaku kemudian atas nama saudara JJS alias Aji ini tidak terima, kemudian terjadi pertengkaran. Kemudian hal itulah yang membuat kemudian tersangka sakit hati terhadap korban saudara MPM yang kemudian berdasarkan hasil penyidikan kami, pelaku mempersiapkan air keras ini. Ya, semua bermula dari tempat kerja pelaku dan korban di salah satu kafe di gawasan Cipondo, Tangerang, Banten. Mereka terlibat cekcok saat bekerja. Tersangka berdalih atasannya berulang kali menegurnya dengan kata-kata kasar hingga menimbulkan rasa dendam. Bukannya menyelesaikan dengan kepala dingin, pemuda berusia 19 tahun itu malah memesan air keras secara daring. Tersangka Aji yang mengetahui detail jam pulang kerja korban, kemudian merencanakan tindakan jahatnya. Korban dibuntuti, lalu disiram air keras. Barang bukti berupa gayung yang digunakan sebagai wadah air keras milik pelaku, serta sejumlah pakaian kedua korban yang rusak usai disiram air keras disita polisi. Satu rekan tersangka yang mengemudikan motor masih dalam pengejaran polisi. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Aji dijarat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.